Orang tua itu menemukan pot kayu samping sungai. Di dalamnya ada bayi. Tapi tidak punya tangan, kaki, mata, dan hidung. Pria itu adalah seorang tabib yang menyelamatkan orang adalah takdir hidupnya. Tabib membawa bayi itu pulang. Kemudian ditemukan anak malang ini tidak hanya tidak ada anggota badan, tetapi juga tidak ada jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal del. Tapi meski begitu, tabib itu tidak meninggalkan anak ini. Dia pergi ke medan perang untuk meletakkan beberapa anggota tubuh yang patah dari anak-anak yang mati untuk memasak air suci. Kemudian masukkan ramuan rahasia ke dalam wadah. Setiap aroma tiba-tiba bergegas menyebabkan anak-anak tetangga menangis keras. Setelah memasak sepanjang hari, tabib menuangkan saus ke dalam cetakan. Masukkan cetakan yang disegel ke dalam air. Kapasitansi tinggi untuk mengaktifkan dan melepaskan cetakan. Jantung bayi yang berdebar-debar telah diciptakan. Setelah itu, tabib dengan cara yang sama untuk membuat anggota badan, mata, hidung, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, total 48 organ. Lalu letakkan seluruh badan pada badan bayi. Bayi itu telah memperoleh bentuk manusia normal. Jenis organ buatan ini memiliki dua karakteristik. Tidak ada perasaan sehingga tidak akan merasa sakit. Yang terluka juga akan cepat sembuh otomatis. Tabib itu beri nama anak aki laki Hiyakimaru. Hiyakimaru tumbuh dari hari ke hari. Tapi anggota tubuhnya dibuat dari tangan dan kaki mayat anak-anak. Itu sebabnya sering ada roh jahat yang mengganggunya. Tabib itu segera memasukkan dua pisau ke tangan kiri dan kanannya. Ini adalah pisau yang bisa menghancurkan semua iblis di dunia ini. Pada hari-hari berikutnya, Hiyakimaru mengikuti Tabib untuk belajar seni berbicara, belajar keterampilan hidup. Suatu hari 20 tahun kemudian, Hiyakimaru pulang ke rumah lihat Tabib tergeletak di genangan darah, tidak bisa hidup lebih lama lagi. Sebelum mati, dia menyuruh Hiyakimaru untuk membakar tempat ini. Jangan biarkan seseorang bernama Kagemitsu Daigo mengetahui rahasia tempat ini. Karena Daigo adalah ayah Hiyakimaru. Tahun itu, dia masih sebagai jenderal. Untuk mendapatkan kekuatan pemersatu dunia, dia membuat kesepakatan dengan iblis. Sumbangkan 48 bagian tubuh anaknya untuk 48 setan. Itu sebabnya Hiyakimaru lahir dengan 48 bagian yang hilang. Dia menyuruhnya untuk tidak memberitahu Daigo dia masih hidup. Jika tidak, dia pasti akan membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tabib itu berhenti bernapas. Hiyakimaru melakukan seperti yang diperintahkannya untuk membakar rumah dengan mayatnya. Sampai yakin atap rumah sudah hangus menjadi abu. Ketika dia hendak pergi, sebuah suara misterius datang dari segala arah. Katakan 48 bagian tubuh Hiyakimaru dibagi di antara 48 iblis. Jika ingin menjadi orang normal, harus membunuh 48 iblis ini. Setiap kali membunuh satu, dia akan menemukan bagian yang sesuai. Sejak itu, Hiyakimaru telah memulai perjalanan untuk menemukan bagian tubuhnya. Setelah itu, dia pergi ke tempat pelacur. Tidak datang untuk makan tetapi karena merasakan ada setan di sini. Badan berapi-api, wajah memakai topeng. Setiap pria di bawah panggung jatuh cinta padanya. Hiyakimaru melompat lurus ke atas panggung dengan pisau di tangannya. Topeng seorang seniman bela diri dengan wajah yang jahat. Semua orang sangat takut sehingga mereka melarikan diri. Hiyakimaru melumpuhkan sisa lengan palsunya untuk membunuh iblis itu. Tapi Geisa juga telah bersiap menghadapi pertempuran. Ternyata itu adalah roh laba-laba. Kedua belah pihak berjuang. Goblen laba-laba melepaskan serangan pamungkasnya pada Hiyakimaru dengan cakar sepanjang ketiaknya. Hiyakimaru bersembunyi di balik meja. Tapi dia meremehkan kaki ketiak laba-laba goblin ini. Kakinya langsung menembus meja. Menusuk tubuh Hiyakimaru. Tapi goblin laba-laba juga meremehkan kekuatan Hiyakimaru. Tubuh Hiyakimaru sembuh dengan cepat. Lihat saja adegan ini, goblin laba-laba dengan wajah bodoh. Kedua belah pihak terus bertarung. Setelah beberapa babak, goblin laba-laba dibunuh dengan pisau Hiyakimaru memotong kepalanya. Sedang ingin pergi, kaki Hiyakimaru yang tiba-tiba jatuh. Dia jatuh ke tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan yang baru. Sepertinya goblin laba-laba ini mengambil kaki kanannya. Ada seorang pencuri bernama Dororo yang melihat ini dan sangat penasaran dengan latar belakang Hiyakimaru. Ini juga sangat menyenangkan dengan pisau pengusiran setan di tangannya. Jadi dia terus menempel pada Hiyakimaru dan meminta untuk pergi bersamanya. Tapi Hiyakimaru bilang dia tidak suka perempuan. Mendengar ini, Dororo buru-buru melepas bajunya. Apakah menurut Anda saya terlihat seperti wanita? Hiyakimaru tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia harus membawa Dororo bersamanya untuk terus mencari iblis berikutnya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang seniman. Dengan sangat antusias mengundang mereka ke rumahnya. Hiyakimaru setuju. Karena dia bisa merasakan napas iblis dari tubuh petinju. Pergi ke rumah petinju, dia menemukan petinju itu memiliki tujuh anak perempuan. Tujuh gadis ini terlihat persis sama. Dan mereka terlihat jinak dan imut, tetapi kemudian mereka mendiskusikan apakah daging manusia itu enak. Pada tengah malam, mereka ubah bentuk asli menjadi tujuh serangga babi yang dengan lembut memasuki kamar Hiyakimaru dan Dororo. Bersiap untuk makan Dororo masih bermimpi. Untungnya, Hiyakimaru segera bisa merasakan nafas jahat mereka. Dia melompat turun dari kasau sementara babi-babi yang tak berdaya semuanya terbunuh. Setelah itu, menemukan sebuah jalan. Di dalamnya ada banyak telur dan tulang manusia. Istri seniman bela diri adalah goblin kupu-kupu. Ini sering memakan orang. Banyak anak di desa dimakan olehnya. Hiyakimaru tidak banyak bicara dan langsung menggunakan pisau untuk menusuk kupu-kupu goblin untuk membantu penduduk desa. Lalu dia memuntahkan hati buatannya. Hati baru tumbuh di dalam tubuh. Sepertinya goblin kupu-kupu ini mengambil hatinya. Tidak lama setelah itu, Hiyakimaru menyelinap ke kota. Kesempatan apa yang dia dapatkan ketika dia bertemu putra Raja Tahomaru? Tahomaru melihat Hiyakimaru bagus, jadi dia memutuskan untuk merekrutnya di bawah komandonya. Tapi Tahomaru baru saja membawa Hiyakimaru kembali ke mansion, bertemu ibunya. Ketika melihat Hiyakimaru, dia tiba-tiba merasa seperti bertemu dengan kerabatnya. Lalu melihat celananya lagi. Ini adalah pakaian yang dia tinggalkan di pot kayu ketika dia menjatuhkan putranya tahun itu. Mungkinkah pria ini adalah anak yang ditinggalkannya? Mengangkat tangannya untuk membelai wajah Hiyakimaru. Hiyakimaru mengangkat tangannya. Pada saat mereka berdua melihat, pikiran Hiyakimaru terlintas dalam ingatan ibunya. Dia tidak punya tangan, hidung, dan mulut. Ayahnya Daigo akan membunuh. Tapi ibu yang dengan tubuhnya untuk melindungi nyawanya. Agar anaknya tetap hidup, ibu memasukkannya ke dalam pot kayu dan menjatuhkannya ke sungai. Setelah mengetahui putranya masih hidup, dia sangat bahagia dan pingsan. Hiyakimaru tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu dan meninggalkan kediaman Raja. Ayah Hiyakimaru, karena berurusan dengan setan, ia berubah dari Sogun menjadi Raja. Tapi tahun itu transaksi antara dia dan Iblis adalah menyatukan dunia untuk mengakhiri rasa sakit perang bagi orang-orang. Tapi sekarang meski sudah menjadi Raja, perang tetap berkecamuk. Orang-orang lapar. Dia bertanya kepada Iblis tentang apa ini. Iblis memberitahunya bahwa itu karena putranya masih hidup di dunia ini dan baru saja meninggalkan. Transaksi tidak selesai. Ketahui informasi ini, tidak peduli apa yang Dai katakan kali ini, Daigo akan cari anaknya. Dan Tahomaru takut saudaranya akan kembali untuk merebut tahta pangerannya, jadi dia mengirim seseorang untuk memburu Hiyakimaru. Hiyakimaru tidak mau berurusan dengan adiknya. Dalam menghadapi serangan baru dari kelompok orang ini, dia menghindar terus. Tidak menyangka para prajurit ini begitu bodoh. Kedua orang itu membungkuh saat melawan dengan Hiyakimaru. Tapi tidak berhati-hati untuk memukul rekan-rekannya. Jadi berdua mati. Pada saat yang sama Hiyakimaru memiliki wajah konyol yang ditebas oleh prajurit lain padanya. Dia segera hindari. Tapi pisau di tangannya dipotong menjadi dua bagian. Setengah muncul seperti menusuk leher Tahomaru. Tahomaru mati di tempat. Tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan dan itu juga memilukan. Melihat adiknya meninggal, Hiyakimaru tidak bisa berkata apa-apa dan juga patah hati. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Dan sang ibu, yang ingin menjaga kedua bersaudara itu saling membunuh, berlari ke sini. Tetapi ketika dia melihat putra bungsunya terbunuh, dia sangat sedih. Pada saat ini, Daigo juga bergegas untuk membunuh Hiyakimaru. Sang ibu berlari dan berhenti, menyuruhnya untuk tidak membuat kesalahan satu demi satu. Iblis membuatnya kehilangan akal dan memotong istrinya sampai mati. Melihat ibunya dibunuh, Hiyakimaru benar-benar marah. Saya mempertaruhkan hidup saya dengan ayah. Keduanya membawa kebencian. Setiap pisau adalah kematian. Pada akhirnya, Hiyakimaru menang dengan menebas perut ayahnya. Tapi Daigo masih nafas di ujung haluan. Saat ini, dia masih tidak menyesal menggunakan bagian tubuh putranya untuk berurusan dengan iblis. Karena dia harus menyelamatkan dunia. Hiyakimaru dengan marah mendorong Daigo ke tanah. Besiaplah untuk menggunakan pisau pengusiran setan untuk membunuhnya. Tapi Hiyakimaru tidak bisa. Dia melepaskan semua kebencian. Karena tiba-tiba merasa bahwa jika dia tidak melepaskan semua kebencian, saya tidak akan berbeda dengan iblis. Ketika dia hendak pergi, Tahomaru yang mati tiba-tiba terbang ke udara. Ternyata setan sudah masuk ke dalam tubuhnya. Itu ingin transaksi dengan Daigo lagi seperti 20 tahun yang lalu. Jika ingin putranya hidup kembali, dia harus menggunakan tubuhnya untuk mendapatkannya. Daigo ragu-ragu sejenak dan kemudian setuju. Kontrak di segel. Iblis terbang keluar dari tubuh Tahomaru dan kemudian masuk ke dalam Daigo. Tahomaru langsung hidup kembali. Iblis masuk dalam Daigo dan pergi. Ia ingin kembali untuk memerintah seluruh negeri. Ia ingin menyebabkan kekacauan besar. Tapi Daigo masih memiliki sedikit kesadaran dan tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dan bunuh diri. Dia ingin mati bersama Iblis. Hiyakimaru meraih kesempatan dan memotong tanduk di kepala Iblis dengan pisau pengusir setan. Daigo dan Iblis mati. Membunuh Iblis, Hiyakimaru menemukan hatinya lagi. Setelah pemakaman ayah dan ibunya usai, Tahomaru memohon pada kakaknya untuk mengucapkan selamat tinggal pada negara. Tapi Hiyakimaru menolak. Saya masih memiliki banyak bagian tubuh yang belum saya temukan. Hanya perlu cari semua bagian tubuh berarti dia bisa benar-benar menjadi orang biasa. Dororo juga bersamanya untuk melanjutkan perjalanan.